Hai guys! Balik lagi sama kita di Santabertiga So, hari ini terik banget sih Cuaca, kita enaknya Jejen apa ya? Es, dingin, manis Wah itu udah pasti banget sih itu Tapi gue pengen buah-buahan Es, buah-buahan Oke, es seger Ya es emang Seger sih, gua tuh seger sih Tapi gue pengen buah, tapi gue gak pengen es buah Kayak, bikin Campuran ada kacang-kacangnya gitu loh Kayak, hmm Es, campuran kacang-kacang, oh podeng Iya juga ya Musevich gagal Oke Enggak, bukan-bukan Something-something, aduh Yang kasih jawabnya apa? Oh, ice cream rujan Oh, betul banget Wow Hehehe So, hari ini kita mau Nge-review salah satu Apa, ice cream legendary Yes, ini dari tahun 1978 Gimana? Kalian udah lahir belum? Ya, kalau udah lahir Gue bapak lu, bodong Oh iya, maaf Lagi anak gue udah di Oxford Amin, amin Nah, jadi kita tuh mau nyobain Rujak es Rujak es itu Punyanya si Pak Nardi ya? Iya, Pak Nardi Nah, dia tuh Jadi dulu ada kisahnya nih Dia tuh dulu keliling-keliling Di daerah Pakualaman ini Tapi, pada akhirnya Dia itu menetap Di salah satu sisi baratnya Kalau nggak salah Dan, tadaaa Jadilah dia Sebuah toko Kalau nggak salah baca Orang-orang dateng tuh Mereka, dia masih gerobakan ya Gerobakan dan di pinggir tuar-tuar gitu ya Tapi sekarang dia udah punya toko, gengs Yeee, maksalah tuh Bapak Nah, dengan- dengan juga nih Rujaknya tuh salah satu yang memiliki Tekstur terlembut Dan jangan lupa Dia pelopor nomor satu Sebagai rujak es krim di Jogja Banyak ya pelopor-pelopor gitu di Jogja ya Iya, emang harus gue akui Jogja tuh Kulinernya emang nomor satu sih Kayak enak gitu, kayak rich Kayak enak Buat iseng, buat ya Walaupun mungkin dulu pertama kali Nyeletusin ide ini tuh Mungkin dianggap nyeleneh kali ya Iya sih, kayaknya sih Tapi ya ternyata enak Tapi malah bertahan Malah bertahan sampai sekarang ya Artinya kan diterima dong Malah dari gobak menjadi toko Itu sih yang keren Ya pada akhirnya jadi salah satu ikoniknya Kota Jogja ketika Kalian mau wisata kuliner gitu Dan akhirnya banyak yang niru juga ya Iya, karena tadi sebelum kita kesini Kayak banyak banget yang jual rujak Iya, es krim rujak Tapi ya, yang pelopornya ya disini Cuma disini, disisi barat Pakualaman ya Es krim rujak Panardi Nah dia tuh, esnya tuh sebenernya Bukan es yang seperti kalian kira ya Kayak di, yang es apa tuh Kayak di nomor gitu-gitu ya Nah dia tuh es puter Jadi es puter dicampur rujak Taraaa Kepo gak? Gimana kepo gak? Gue kepo sih Degitu panas juga gue pengen Something yang seger-seger So, daripada kelamaan Kita cobain aja yuk Let's go Tidak makan Tidak makan Kunten Mesen es krimnya Iya Sabar raha Wih Wih Terdata kemudian Tidak makan Rujak yang tegas Ketemu es krim yang manis Dingin Gue rasa yang nyantap sih Tapi dia bumbunya Bumbu cair gitu ya Bukan bumbu kentok Oke let's try Langsung kita santap Santap kui Manisnya Manisnya tuh jadi Apa ya Cocok gitu loh Rasanya Perpaduannya Manis dari bumbu rujak Sama manis dari es krema Cantap kui Emang cocok sih Habis makan berat Dessertnya ini Enak banget Tekstur es krimnya beneran lembut ya Iya Buah-buahan rujaknya juga ini kayaknya Emang yang apa ya Apa aja sih ini kayak Ini kayak bengkuang ya Ada pepaya Ini kayaknya Asli Es krimnya aja Sama kuahnya gini Itu juga enak Santap kui Santap kui Santap kui Oh ya Kalau kalian Anehnya gak mau Pake rujaknya Atau kalian udah Udah ekspetasi weird Duluan Aneh Kalian bisa mesen es krimnya aja kok Atau gak bisa mesen rujaknya aja kan ya Oh bisa 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 yang baik kok kayak gini Di Iya lah Disuruh kan Kalo bumble es krim aja Ngapain jauh-jauh ke sini Iya Di Ndumaret Walaupun Warnanya agak Nyentrik ya Istilah warna-warna coklat Rujak Ketemu warna cerah Pink Pink es krim Nyentrik warna Cuman rasanya sih Iya nyentrik tapi enak ya Apa sih gak nyambung Ini tuh kalo diliat Oh iya tadi ada Sambelnya juga sih Dia nawarin cuman Sambel Iya Sambel rujak Sambel rujak tuh misalnya Ya itu buat sambel Saya gimana Buat tambahin Kalau kurang pedas Kalau kurang pedas Tapi ya menurut gue ini aja udah agak Agak aneh gitu ya Mending coba originalnya aja lah Iya Tapi enak sih Tapi gak tau kalo tambah sambel lagi gimana jadinya Hmm Nyobain es krimnya aja Santap kuy Hmm Yuuu Banyak banget Lembut-lembut asli Iya Santap kuy Es krimnya lembut banget asli Kemudian ini kuah rujaknya tuh Enak Gimana ya Diserut tuh enak banget Iya Dan rujaknya mereka tuh bukan dipotong-potong Kayak abang rujak biasanya Atau diserut Hmm Jadi ya Sambel bawahnya tuh juga jadi halus gitu Jadi ikutan lembut dan Oh my god Dipaduin Sambah es krim Itu ada Pepayanya tuh Beratan warna papaya Oh Santap kuy Hucuk banget Cuy rasanya Oh my god Buahnya Shimmer is splendid Santap kuy Jadi bapaknya ini dulu tuh Tukang rujak atau tukang es Kalau gak salah dulu dia tuh tukang es Jadi yang pertama kali dia bikin tuh es ini Beneran Makanya emang juara si es puter ya Agak banyak juga orang yang dateng sini tuh cuman buat beli es krimnya ada Tapi tetap es krim rujaknya juara emang Es krim ditambah bumbu rujaknya Santap kuy Gue selalu menyisakan apa yang enak Iya gue emang juga suka es krim itu Santap kuy Jadi Es krimnya Panari ini bisa serambut ini Karena Dia Maksudnya menggunakan teknik Apa manual Iya tradisional Mempertahankan teknik tradisional itu emang Sesuatu banget sih untuk zaman sekarang Apalagi udah banyak mesin ya Yap Gak sebaik tinggal es krimnya Saantap kuy Saantap kuy Saantap kuy Hmm Hmm Harusnya Hmm Hmm Finish Amat Habis Abis Persih banget Hahahaha Jika bisa $ Hah Hahaha Punya kameramen gue makan dulu dah Ha 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 Boleh ya kris Santab kuy, tambahan Astagfirullahaladzim Apa-apa deh, sangat-sangat seneng dah Udah terakhir banget ini Ice cream-nya Santab kuy Bukan ice cream rojak sekarang Wah Pasti ice cream rojak legend Ini ada tambahan Doyen apa Loper Doyen sih asli Tadi lu nambah loh Siapa? Siapa? Iya Astagfirullahaladzim Ini lu tambah Lu lapar Enggak sih, emang kuliner Jogja parah-parah Iya kan Sebenernya kemaren tuh Codnya udah nambah loh Tapi Menurutku udah kaku Wah lu harus cobain saatnya pektir pak nano si asli Nah Jadi Menunggu Raja sama Kita juga di Berwaktu Tempat Tempatnya emang Ya Tempatnya emang agak Kecil ya Untuk Kalau mau makan disana ya Dan juga Tapi kalian bisa juga Makan di mobil Kalau bawa kendaraan Untuk gak Disediakan juga bangku di luar Nah Terus untuk Ya Tempatnya sih bisa muat beberapa orang sih Ya Lumayan banyak sih Ya gabung-gabungan gitu lah Sama orang-orang lain Gak apa-apa lah Nah Terus Tapi parkirannya gampang sih Iya Karena ini bukan daerah yang padat kendaraan juga Terus juga Terus juga Jadi diperbolehkan lah Untuk parkir di pinggir jalan ini Dan tampilan Aduh gue suka banget Tampilan Es krimnya tuh cantik banget gitu loh Pink itu lucu banget Iya Tapi warnanya tuh cantik gitu Pink gitu loh Cuman Balik lagi Ini es putar Jadi jangan ekspetasi Kalau itu akan berasa Strawberry Iya Karena ngepingnya tuh ngepingnya Bener-bener kayak Es krim strawberry pada umumnya gitu Cuman rasanya original Iya original Kenapa ya jatunya Oke untuk Tekstur Serutan buahnya sendiri tuh Emang halus Dan buahnya tuh ya Emang yang Kerasa Masih seger gitu loh Krenyes-krenyes gitu Itu Bukan yang Kayak simpen di kulkas gitu ya Iya betul Emang kayaknya Buah Siakarnya selalu diserut Yang isinya tuh ada Bungkawang Pepaya Gue gak tau apa lagi Yang paling berasa sih itu Iya Dua itu sih yang paling berasa di gue Terus kalau Menurut gue sih Hmm Kalau lu baru pertama kali nyoba Mungkin ya lu akan mikir Kayak apaan sih nih Rujak pedes Dicampur 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 es krim manis Dingin Ini yang bikin lagi ngigo Atau gimana Kali gitu ya Enggak Buang jauh-jauh dulu itu Buang jauh-jauh dulu pikiran kayak gitu Karena ya lu bener-bener harus nyobain dulu Karena kalau lu udah ngedokterin diri lu kayak gitu ya mungkin Bener jadi aneh Gak perlu nyobapun udah naik duluan buat lu rasanya Tapi Lu emang wajib nyobain Gak mungkin dia kalau gak enak Bakal punya banyak Apa Peniru-peniru Iya Kalau ini gak enak Mungkin kayak pelanggan ini tuh kayak datung terus Apalagi bertahannya udah lama banget 1978 Iya Berapa tahun anjir Ini pertama kali gue nyobain rujak es krim Gua udah pernah beberapa Gua udah pernah beberapa kali nyoba Tapi Selain dia ya Nah Itu Terlalu kuat Kalian tau gak sih Asam Kan kalau bumbu rujak pake asam jawa kan tuh Itu terlalu kuat malah jadi aneh Nyampur ke es krimnya Cuman yang ini Kayaknya lebih kuat di gulanya Jadinya tuh Balance Seimbang rasanya Nah itu yang bikin lagi Dan seger Hmm Nah Untuk harganya sendiri Perpiring Permakokting Sorry Itu Cuma Cuma 8000 doang Cuma Perancir Cuma 8000 doang Gengs Again Sangat 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 Lama untuk kantong Mahasiswa Iya Gak salah lah ya Nama sebutan Jogja itu Kota Pelajar Iya Sebagai wisatawan Harga juga harga pelajar ternyata Harga juga harga pelajar ternyata Makanya sebagai wisatawan gue senang sih Saya ga suka harga murah Tapi enak Itu yang bikin Murah tapi Gak murahan gitu lah Iya So Jadi kalo kalian pengen Nyobain Eskrim Rujak Pak Nardi ini Hmm Bisa langsung aja searching ke DWS ada ga sih Pak Nardi Ada Ada ya eskrim Rujak Pak Nardi Ada Ada ya eskrim Rujak Pak Nardi Atau engga Kalo Kalo Kalian ga ngerti Main maps Mungkin Kalian bisa hubungi Nomornya Pak Nardi Di Sini Tadaaa So Sekian video santap kali ini Sampai jumpa di video santap berikutnya Bye bye